Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Bambang di channel Nabuhi Herbal Indonesia nah kali ini saya akan mereview satu produk yang berkaitan dengan tanggarokan dan mulut produk apa itu? ini dia produknya oke namanya Mik Saga kalau kita baca dari namanya Mik Saga ini terbuat dari daun saga bahan utamanya jadi di dalamnya itu terdapat 5 komposisi utama yaitu daun saga daun sirih daun pegagan, kayu manis, dan madu nah saya akan bahas satu persatu apa aja sih khasiat dari keseluruhan bahan tersebut nah sesuai dengan namanya Mik Saga itu memiliki khasiat untuk meredakan saryawan dan batuk sebenarnya lebih dari itu khasiatnya ini yang tercantum di kemasan seperti itu nah jadi untuk daun saga sendiri itu bisa mengobati amandel batuk dan panas dalam radang tenggorokan gitu ya untuk daun saga jadi memang daun saga itu udah dari turun temurun memang sering digunakan oleh orang tua orang tua kita dulu untuk mengobati batuk biasanya mereka itu jarang sekali bawa anaknya ke dokter untuk dikasih antibiotik gitu ya jadi kayak saya sendiri jaman dulu itu jarang sekali ke dokter kalau misalnya batuk atau radang tenggorokan biasanya orang tua kita itu mencari sesuatu yang alami seperti daun saga itu yang tadi saya bilang nah terus yang berikutnya ada daun siri nah daun siri ini terkenal sekali kalau untuk mulut dan tenggorokan itu bisa mengatasi bau mulut yang berlebihan dari mulut kita gitu ya nah kenapa produk-produk pencuci mulut atau obat kumur itu biasanya mengandung daun siri karena hasil dari daun siri itu salah satunya adalah untuk mengatasi bau mulut dan saryawan yang berikutnya ada daun pegagan nah ini yang istimewa dari misaga karena ada daun pegagannya dimana daun pegagan itu terkenal sebagai nutrisi untuk meningkatkan daya ingat gitu ya buat nutrisi otak lah gitu nah gak cuma untuk nutrisi otak ternyata pegagan juga bisa melancarkan peradaan darah hingga menunjang pengobatan penerita TBC jadi banyak sekali produk-produk untuk anak yang memang digunakan pegagan di dalamnya untuk meningkatkan daya ingat gitu ya terus yang selanjutnya ada keyumanis yang memberikan efek hangat jika dikonsumsi dan yang terakhir ada madu nah dimana madu itu sendiri itu bermanfaat untuk daya tahan tubuh dan sebagai obat panas dalam jadi di dalam misaga ini komplit banget nih udah bahan-bahan yang memang selalu digunakan untuk meredakan batuk maupun panas dalam ataupun saryawan gitu semuanya ada disini jadi ini udah paket komplit lah paket lengkap nah misaga ini udah memiliki sertifikat dari badan pom ini udah terdaftar ya kita bisa lihat nih oke nah terus sudah memiliki sertifikat halal dari MUI ini udah terdaftar juga disini nah satu batu ini berisi 10 ml kecil banget ya cuman penggunanya pun irit gak sampai 1 sendok makan gak sampai 1 sendok teh cukup setengah sendok teh dikonsumsi 3 kali sehari pagi, siang, dan malam hari itu untuk batuk yang tadi kalau untuk saryawan itu bisa langsung aja dioleskan ke tempat yang saryawan atau untuk berkumur pun bisa oke mungkin itu aja penjelasan tentang misaga dapatkan misaga ini cuman di nabuhairball.com atau di toko-toko cabang nabuhairball terdekat dengan tempat tinggal anda nah jadi jangan lupa untuk para ibu-ibu yang anaknya sering batuk atau panas dalam jangan langsung ke dokter jangan langsung dikasih antibiotik usahakan minum obat herbal atau obat yang mengandung bahan-bahan alami seperti itu ya jangan lupa follow instagram nabuhairball at nabuhairballofficial dan jangan lupa subscribe youtube kita nabuhairball Indonesia untuk mendapatkan info terbaru seputar produk herbal dan kunjungi nabuhairball.com untuk belanja herbal lebih mudah dan hemat oke mungkin itu aja dari saya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati